Terima kasih telah menonton 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 ada ada lima Pak yang saya ingat ada lima yang ingat ya oke lima ya lima aja cukup lima good sudah ada lima masa tidak ada dari mereka yang mengembalikan cinta anda ada Pak ada yang belum saya pernah coba ada juga yang saya sudah pernah coba istilah dicoba itu dihapai ya di itu Pak dinyatakan ya dinyatakan Iya oke beritahu saya bagaimana Anda menyatakan cinta Aduh banyak sekali ya yang terakhir aja Pak ya boleh nih saya pulang les Pak ya saya langsung ke rumahnya Pak maghrib-maghrib media saya minta dia keluar ke rumah misalnya bagaimana ya saya SMS kan nggak enak kan kenapa ada orang tuanya takutnya saya dimarahi takutnya membawa apa sih buruk-buruk gitu jadi saya SMS minta keluar senyatakan Pak Hai sebelum dia keluarkan pager atau di luar di masih di rumah ya di rumah langsung keluar ke Anda temui ya anda seset memang mengatakannya bagaimana persisnya lu karena itu kalau anda salah memang akan ditolak itu penting sekali itu teknik suatu ketika saya akan uraikan lebih rinci tapi apa yang anda katakan kepada dia gimana ya sebenarnya apa saya disini mau ngomong sesuatu kepada kamu ya saya nggak mau berani sebutkan namanya ya nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan terus Anda katakan apa ya saat ini sebenarnya saya ingin apa sih ngajak kamu kesini tuh ingin menyatakan dan perasaan perasaan kepada kamu terus dia tanya apa perasaan apa dia terjawab terus ada jawabnya apa ya sebenarnya saya tuh mencintai kamu gitu nyeng kamu izinkan saya nulis dulu Pak sebentar saya men cintai di kamu kamu gitu tau kalimatnya ya ya terus dia bilang apa Hah kok bisa malah nanya balik Pak kok bisa gitu terus anda jawabnya apa ya namanya juga perasaan tapi saya ya saya juga ya kan karena sikap kamu baik terus sesuai sama yang saya inginkan karena dia baik jadi ya saya merasa dia itu baik tidak buat saya Pak makanya saya mencintai dia gitu Pak terus saya bilang Oh begitu dia juga bingung Pak bingung pada saat itu jadi kita sempat gak ada ngobrol Pak jeda semenit dua menit Pak hehehe gak ada gimana ya diam-diaman Pak bingung lihat-lihatan nggak gini ceweknya gini sayangnya gini kan menanti kepastian Pak terus terus pas itu dia akhirnya jawab ya udah nanti saya jawabnya via HP Pak jadi via SMS jadi nggak langsung dijawab langsung itu Pak ya udah akhirnya tapi janji ya jawab ya dia jawab ternyata juga pas sudah sampai rumah dia nge-sms saya apa SMS ya Kak mau mau tahu jawabannya enggak hahaha hahaha dia nanya Iya jadi dia yang memulai menanyakan gitu mau tahu jawabannya enggak ya saya kan ya jujur aja saya mau kan iya ya maulah masa digantungin nggak jelas begini ya murah digantungin ya Iya jawabannya akhirnya itu udah terlalu nyaman jadi sahabat Pak Oh dia bilang terlalu nyaman dia jadi sahabat jadi gitu Pak alasannya sekarang stop dulu saya sarjana bahasa dari ikip malang kita analisa ya Bapak ingin tahu ingin tahu apa namanya cinta ya Iya Pak Bapak ini ngapain tadi ya ingin mencoba Pak tidur ya maksudnya kan Bapak sudah menyatakan saya mencintai kamu Iya terus Bapak ingin tahu apa itu cinta Iya lah itu Bapak bapak ingin tahu ngapain hahaha 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 sebetulnya dia sudah tahu cinta nggak tahu dia sudah menyatakan kok aku mencintai kamu lalu dia nunduk dia yang danga hahaha Bapak sudah tahu cinta Iya tahu nggak salah satu tanda cinta Bapak kalau nanti nonton lagi ya video MTGW perhatikan dia sudah tumbuh karena cinta buktinya bajunya kekecilan mulai tadi begini perhatikan nggak mulai tadi tarik-tari ini baju SMP apa ya Anda sudah tumbuh cinta itu menjadikan kita indah kenapa cinta pertama sulit dilupakan Ayo bukan dia yang paling indah cinta pertama itu rata-rata masih kecil yang laki-laki masih ingusan cinta pertama itu laki-lakinya rata-rata jelek-jelek betul masih baby-baby oke cinta pertama itu indah bukan karena dia yang indah itu pertama kali anda merasa indah Pertama kali you know yourself I am in love pipi lebih rasanya tuh lihat ke cermin hai gitu tuh disebut nama kita disebut seperti suara biola itu Pak yuk kalau anda waktu mencintai itu apakah anda dia sulit tidur Iya Pak makan rasanya enggak enak Iya Pak ya makan enggak enak gitu Pak bangsa enggak enak ingat-ingat dia terus lewat depan rumah dia aja sudah deg-degan enggak apa enggak juga Pak itu terbatas ya siapa soalnya jarang juga Pak lewat rumahnya Pak tapi kalau lewat rumahnya dia deg-degan enggak enggak ya Pak ada perasaan enggak tenang gitu itu dia itu lu namanya cinta itu cinta Pak Bapak sudah jatuh cinta ya selangkah yang pertama adalah pakai baju yang lebih besar G lebih pantas lalu biarkan terjadi cinta itu wanita itu Pak kalau tidak dia yang lain jodoh Bapak sudah dilahirkan nggak kira-kira sudah Pak yaitu dia sudah tinggal ketemu toh ya Pak ada berapa jodohnya satu satu untuk jenis laki-laki ini ya betul begitu dia lebih berkelas Pak wanitanya lebih berkelas begitu dia lebih sukses wanitanya lebih berkelas lagi kalau Bapak terus menju suka judi pergaulan yang buruk-buruk kelas istrinya seperti apa yang seperti itu juga jodoh kita banyak tergantung kelasnya nah Bapak mau jadi anak muda sekelas apa sekelas seperti Pak Mario Oh super sekali sih jadi kalau anda kelasnya belum tinggi tergesa-gesa jatuh cinta wanitanya seperti apa yang seperti tidak tergesa-gesa juga Pak jadi kalau gitu harus apa harus terus lebih tenang lagi menghadapinya biarkan cinta terjadi itu Anda jadi pribadi yang lebih anggur lebih gaga lebih gaga 18 tahun masih jauh sekali dari kedewasaan dari kematangan seorang laki-laki ya kita berikan tepuk tangan dulu kita beri dulu sebentar kita beri dulu sebentar untuk mendengarkan ceritanya Pak Ari kira-kira seperti apa kalau tadi Pak Aldi sudah cerita ketika jatuh cinta susah tidur susah makan tapi tetap banyak makan ya walaupun susah nggak enak nggak peduli enak atau enggak yang penting banyak jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tetap saksikan Metro TV tentunya hanya di Mario Teguh Golden Waste akhirnya saya putusin pas saya mundur untuk mau bilang sama dia untuk oke saya mundur tiba-tiba tapi dia bilang kamu enaknya ya saya udah hilang hasrat sama suami saya gara-gara kamu selamat menikmati